ah Mami sake itu kan soju sama vodka mau lahiran udah deket nih nah kita ngapain dulu udah baik kita siapin kandangnya dulu oh kandang ya mereka dua berdekatan nih lahirannya yuk kita siapin kandang ayo yuk ah kandangnya harus disiapin nih ternyata wow kandangnya dibongkar disiapin Mas Nasrul ayo dibantu tuh ini kandangnya kita siapin sudah hampir waktunya ya iya bentar lagi bentar lagi tuh jadinya kandangnya coba kita masukin dulu nah kandangnya disiapin persiapan ala cipas family jadi kata Mami sake pertama-tama kandangnya dulu nah tadaaa seperti ini kandangnya jadi ada dua ada lagi yang harus disiapin berarti nah ini ada tripleknya nah triplek ini ini ada fungsinya loh buat sekat begini tuh nah sekat begini nah setelah itu apalagi ya Mami setelah itu persiapan itu oh ada lagi ada lagi ini peralatan yang mau disiapin kalau buat melahirkan indukan ada dua ala cipas family nah popot sama ojunya kasih lihat ya supaya bisa kelihat bahwa mereka itu disiapin secara eksklusif oleh Mami sake dan Mami cipas nah jadi mereka itu lahirannya disini khusus gitu kita nggak punya tempat khusus jadi kita siapin disini Hai popot say hi pada pemirsa cipas family say hi dulu say say hi say hi aku vodka tuh aku soju ini baru kali ini loh ada dua indukan yang hampir bersamaan untuk lahiran makanya disiapin supaya nggak nggak waktunya nggak pas waktunya kita gitu nah ini berarti ada kandang dua ya Mami ya nah kandangnya ini custom ya nah custom dua nah satunya itu berarti sama nih fungsinya sama dua-duanya sama custom ada pintunya berarti dan ada ininya ada ininya nih ada ininya kita nggak pakai yang bolong ya berarti supaya apa supaya berarti yang di daerah sini itu eh nggak bisa jadi anaknya ditaruhnya disini kita nggak pakai kemarin kan Mami cipas untuk video selanjutnya sebelumnya yang baby see ada webbing bokan udah bahas bisa dilihat di YouTube yang sebelumnya nah kali ini Mami cipas bahas kalau yang melahirkan pakai kandang ala cipas family ceritanya sampai mana berarti ini kandang ada pintunya nah pintunya itu berarti tuh ini berarti bisa di begini begini tuh seperti ini eh sakit eh nah yang harus disiapin apa lagi berarti yang disiapin karpet-karpet kita taruh di karpet ini ya kasih karpet buat babysnya nanti dikasih karpet itu kalau kesini kalau kesini buat induknya nanti induknya ditaruh disitu nanti popot jadi model ya nah yang harus disiapin apa lagi yang harus disiapin lagi kan nanti babysnya baru melahirkan nah Mami cipas pakai ini tadaaaah penghangat penghangat nah penghangatnya ditaruh disini di tempat babysnya ya nanti ini bisa dicek bisa yang low atau enggak gitu karena bayi baru lahirkan di dalam perut ibunya itu kan hangat jadi kalau nyampe luar itu takutnya belum menyesuaikan suhu jadi selama satu minggu kita kasih yang hangat-hangat tapi enggak 24 jam bisa diatur cuma satu jam atau dua jam begitu nah Mami cipas siapin apa lagi selain ini misake oh selimut jadi ininya enggak langsung ya dikasih selimut berarti dikasih selimut ditilep ya berarti begitu selimutnya ada yang kecil ada yang besar ini kebenaran besar jadi ditaruh dibawahnya jadi enggak ini kan biar enggak kena berarti dibawahnya ini begitu ceritanya selimut selimutnya kalau ala chip ala Mami cipas pakainya yang kayak perlak tuh tapi bisa dicuci begitu nah seperti ini terus apalagi udah ini udah itu berarti ada lampu lampu buat pemanas juga jadi dari bawah sama dari atas seperti itu nih ini lampunya lampunya digantung di sini sini nah gitu supaya hangat nah nanti ada colokannya begitu ceritanya nah seperti ini persiapannya nah kandang udah nah mungkin Paus Lover bertanya nih kenapa sampai ada triplek seperti ini nah tripleknya disekat seperti ini kan ada dua emang sengaja Mami pisahin nih mereka jadi rencananya Mami pisahin mereka berdua ini dengan indukan yang satu yang ini juga dengan indukan yang satu kenapa dipisah dan disekat karena mereka ini kan jenis kalau pomeranian itu jenisnya aktif jadi kalau ada ada orang tuh suka loncat loncat begitu cari perhatian nah karena babies kita nggak pakai welpingbok nih welpingbok kan babiesnya kalau misalnya baru bisa sembunyi ada di bawahnya tuh mungkin dikasih lihat ya jadi bisa sembunyi jadi tidak terinjak nah kalau misalnya ini nggak disekat nanti bisa terinjak kan mereka itu masih rentan sampai umur berapa seperti itu sampai mereka intinya bisa buka mata sendiri karena kalau misalnya udah buka mata artinya mereka sudah bisa melihat jadi seperti itu ini fungsinya sekat jadi pada utamanya sih itu itu sekatnya dan ada lagi kan baby baby blues ya seperti kita aja nih manusia kita tuh perasaan kalau habis melahirankan tuh moodnya kadang-kadang baik kadang-kadang misalnya pingin dimanja atau seperti apa nah supaya tidak saling jelas biarpun mereka betsy makanya dipisahin gitu kalau untuk misalnya berdasarkan pernah dititipin berdasarkan channel-kannel yang lain mereka biasanya ya disekat gitu tinggi ke atas gitu disekat satu-satu seperti itu kalau kita kan emang ada ruangan khusus memang yang ditungguin ini nanti sama Mami sake nih memang sengaja ditungguin sama Mami sake memang jadi artinya selama 24 jam papis yang baru lahir dari Cipas family itu di dalam pengawasan kita gitu supaya apa ya supaya rasa nyaman rasa nyaman di maminya juga rasa nyaman di ibu rasa nyaman di baby begitu aku tuh udah lahirannya kasih jadi model dulu ya pot ya nih kasih tunjuk ya tuh seperti ini tuh ini kalau buat nyusuin ini di sini nanti kalau pas babynya lagi bobo kitanya misalnya lagi bersih-bersih atau apa popotnya di sini ini pindah kesini ya ininya di gini tuh pot nah ini baby setempatnya ditutup nah popot di sini tuh tuh ya sini tuh supaya ya ada ibu biarpun ibunya baik eh kenapa ada sekatnya begini ibunya kalau mau nyusu nanti sama kita dibuka gitu kalau udah agak besaran baru boleh dibuka gitu nah supaya kalau memang ada ada baby siang rentan atau membutuh perhatian khusus kan kita nggak tahu nih misalnya lahirannya tiga atau empat atau lima tapi semuanya tuh sehat atau memang perlu bantuan susu-susu yang bukan dari ibunya nah makanya dibikinlah custom kandangnya dua seperti ini popot tuh lihat ya supaya lihat ini ya seperti ini nanti nanti kalau ibunya mau keluar kan tinggal dibuka di begini tuh tinggal keluar nah ini kalau misalnya mau nyusu tinggal dibuka aja satu atau dua begitu nah ada sekat ininya kenapa dibikin begini tuh ya ini supaya babynya kan masih kecil ini kan bolong-bolong nggak keluar kesini ini juga ditutupin tuh sahabatnya gini persis well pink kan cuman bedanya begini kotak ini bentuknya kotak seperti itu apa nih kita siap-siap kalau kalau dari Mami Cipas sarannya kan mereka itu kalau lahirkan day 60 sampai 62 begitu nah kita di hari 57 mereka dari pacak yang pertama kita udah siap-siap jadi nggak riwuh begitu soalnya bisa aja mereka normal ataupun sesar jadi untuk dari pada kitanya sibuk pusing gitu akhirnya harus disiapin dulu jadi day 57 dari pacak yang pertama dari satu indukan udah disiapin seperti ini jadi kalau misalnya udah brojol udah siap nggak usah ngapa-ngapain lagi begitu nah bahas kandang untuk lahiran dua indukan pemeranian ala Cipas family udah Mami share sekarang potka eh Oju potka sama Mami Cipas mau pamit dulu Oju juga mau pamit doain kita ya berdua supaya sehat-sehat sehat nah waktunya kita pamit dulu jangan lupa di like comment share and subscribe bye bye Oju bye bye vodka bye bye